Intro Sudah di negeri Hukurila, kurang lengkap rasanya kalau tidak mengenal kulinernya. Sekarang, Beta bersama mama-mama, membuat olahan kue berbahan sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok bagi masyarakat timur, selain nasi, jagung, dan singkong. Mbak, ini mau bikin apa ini? Kita mau bikin sagu gula. Sagu gula? Oh iya, olahan kue yang mau katong buat, namanya sinole sagu dan sagu gula. Nah, ini bahan-bahannya. Ayo mama kita mulai. Nah, Beta nih ke bagian ayak sagu, ayak-ayak sampai halus. Selain papeda, masyarakat Hukurila juga biasa mengolah sagu jadi sinole dan lainnya. Nah, kalau mama ayah parut kepala, eh kelapa. Kepala ini, eh salah lagi, kelapa ini diparut untuk campuran sinolenya. Beta sudah kebayang nikmatnya sinole. Ini kelapa nih, cukup par. Setanau di keblongi. Tadi kilai, paru se. Tentang banyak, jangan sampai. Kelapa biarlah be, kan enak. Mama bikin berapa banyak itu? Soal gula tuh? Gula. Soal panggal saja, Kak? Iya, cukupnya. Gula yang diiris mama ICE akan jadi campuran juga di kedua olahan kue. Dicampur kelapa yang gurih dan ditambah gula aren yang manis bikin betas yang sabar lah untuk cepat bikin kue ini jadi. Mama, ini sudah nih, Kak Tomik apa nih, Mama? Campur kelapa. Kelapa yang mana nih? Kelapa yang ini, Kak, yang itu. Kelapa yang... Ini juga? Iya. Kalau sudah selesai ayak sagu dan parut kelapa, tinggal karton campur sama muasa. Aduk-aduk biar merata. Jangan lupa, tambahkan gula. Sudah tuh, Mama Aya. Kenapa tuh? Ini kelapa buat sanoli. Mama Aya mau pakai api dulu. Oh iya, Mama Aya, lihat kan? Sana bawa jalap, ya akan mati. Ya. Bisa taruh sini, saya dulu. Iya. Ya, Mama. Tapi sudah siap ini. Sudah tuh, Kak? Ya, sudah. Kalau gitu Mama Aya kita bawakan ke sana, Lai. Ini Mama Aya baru bakar. Tuh. Nah, semua sudah siap, Toh. Tinggal masak saja. Mama Aya siapkan loyang untuk mencetak kue sagunya. Sebelum adonan dimasukkan, cetakan ini dipanaskan terlebih dahulu. Loyang berbentuk persegi ini mirip sekali dengan loyang kue rangi atau pukis. Oke, sahur Mama. Isi sampai penuh, lalu ratakan. Buat lubang di tengahnya untuk isi irisan bulan arenya. Dan tunggu sampai matang. Lalu itu sudah tuh, Mama? Iya. Korek-korek kan dulu, korek-korek? Ya udah, pilih satu aja. Pilihnya, Mama. Oke dong. Oke. Nah, kalau si Nole begini memasaknya. Perhatikan beta ya. Masukkan semua adonan yang tadi Kak Tembuat dalam kuali, aduk-aduk sampai merata. Masukkan ini muka api nih. Ada api sudah nih. Cepat saya dikit, Mama. Bikin gula se-2 jam. Ini air gula dan air garam ini. Semua selalu jadi satu ini, Edo. Jadi satu, seperti Indonesia. Oke deh. Ini Edo, caranya. Ini supaya kenapa, Mama? Supaya akan rasa enak, Edo. Oh. Edo, saya merasa sedikit juga. Sedikit lagi? Sedikit lagi? Iya, rasa, Bu Edo. Cuma Mama kata rasa? Rasa, rasa, rasa. Supaya... Sedikit lagi kapa? Sedikit lagi kapa? Jika si Nole sudah matang, beta angkat dulu. Bagaimana sudah? Bagaimana sudah? Bagaimana sudah? Bagaimana? Iya. Sagu, kalau di tangan Mama Mama kece ini, bisa menjadi kudapan yang istimewa. Alam sudah memberikan banyak manfaat. Tinggal katong yang olah, dengan inovasi jadi kuliner yang nikmat. Negeri Hukurila dan beberapa daerah di Kepulauan Maluku, mempunyai sistem pemerintahan yang terdiri atas eksekutif dan ada legislatifnya. Bapak Raja sama halnya seperti kepala desa dan tetap bertanggung jawab kepada seorang wali kota. Kebetulan, beta datang saat acara pengangkatan saniri negeri Hukurila yang baru. Sekarang saatnya makan. Pas sekali beta sulaper nih. Jangan lupa, Kau-kau buatan beta, yang dia perasa paling gagah eh. Salam dari beta, Jangan lupa, Jangan lupa, Sampai jumpa! sub indo by broth3rmax